Oke, nah tadi waktu Mbak Ong soal start, aku nyeletuk tuh drama Korea, karena memang lagi booming banget nih Mbak, drama Korea start up. Nonton nggak Mbak? Nonton dong. Wih, Mbak, tim 6 dosa, atau jeep yang Mbak? Ini tuh berbanding terbalik kalau hasil dari data yang dikeluarin Bapak S, kalau nggak salah, penyumbang masyarakat miskin di Indonesia malah datang dari pesisir. Dan kebanyakan yang berprofesi sebagai nelayan, nah jadi kan ini fakta yang mengejutkan, padahal potensi perikanan kita besar. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo. Kali ini aku pengen ngepoin sahat narasumber yang kayaknya kok lagi asik banget di pantai. Halo Mbak Utari. Halo. Apa kabar Mbak? Baik, baik Alhamdulillah. Itu enak banget Mbak di pantai, ada lautnya juga. Jadi Sobat Medkom, Mbak Utari ini adalah CEO-nya dari Aruna. Nah mungkin Sobat Medkom, banyak yang belum kenal Aruna itu apa, baru tahu juga mungkin gara-gara nonton ini, mungkin bisa diperkenalkan kalian Mbak ya, Aruna itu sebenarnya apa? E-commerce kah, aplikasi kah, atau apa Mbak? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Utari, saya adalah salah satu dari tiga. Jadi Aruna itu punya tiga co-founder, salah satu dari tiga co-founder yang ada di Aruna. Karena Aruna basically kami startup, sekarang kalau nyebut startup udah orang udah pada tahu lah ya, jadi nggak ribetnya di jelasin ya. Jadi kita salah satu perusahaan startup, tapi fokusnya adalah di bidang marine and fishery. Jadi kita kayak ciptain teknologi yang memang fokus ngebantu komunitas nelayan, habis itu bantu mereka connect kepada market. Tapi nggak di situ, nggak cuma bikin teknologi, kita juga ada kayak pemberdayaan komunitas dan social impact lah. Jadi kita fokus ngebantu dan ngelatih masyarakat pesisir juga, supaya menghasilkan seafood yang berkualitas untuk dijual, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di pasar internasional gitu. Wow, karena memang mungkin salah satu kendalanya itu ya Mbak ya, maksudnya selama ini laut kita tuh banyak banget, hasil lautnya juga banyak, tapi lebih ke penjualannya. Dan ini tuh dari Aruna gitu ya Mbak ya. Iya betul, jadi kalau kita ngomongin Indonesia kan 70% wilayah Indonesia tuh laut tuh, dengan berbagai kekayaan alam yang ada di dalamnya termasuk seafood gitu. Tapi memang ini tuh berbanding terbalik kalau hasil dari data yang diteluarin BPS, kalau nggak salah penyumbang masyarakat miskin di Indonesia malah datang dari pesisir. Dan kebanyakan yang berprofesi sebagai nelayan. Nah jadi kan ini fakta yang mengejutkan, padahal potensi perikanan kita besar. Dan kalau setelah diteliti, memang ada banyak faktor, mulai dari permodalan, masalah di laut, dan lain-lain, salah satunya itu adalah diakses ke marketnya, atau akses ke pasarnya itu sendiri gitu. Dan ini yang kita coba solve dari sisi Aruna gitu. Oke, nah tadi waktu Mbak Ong soal startup, karena aku nyeletuk tuh drama Korea, karena memang lagi booming banget nih Mbak, drama Korea startup. Nonton nggak Mbak? Nonton dong. Wih Mbak, tim Nam Dosa atau Jipyong Mbak? Ini selalu jadi pertanyaan, saya tim Han Jipyong deh. Wih mantap Mbak, kita satu tim Mbak. Nah ini mungkin karena Mbak juga nonton, dan mudah-mudahan Sobat Medcom juga nonton, jadi Han Jipyong ini tuh mentornya, kalau Nam Dosa itu, orang yang lagi sama-sama merintis startup sama saya Dalmi. Dalmi tuh cewek pemeran utamanya gitu. Nah kalau di startup Aruna nih Mbak, yang jadi Han Jipyongnya siapa, yang jadi Nam Dosa-nya siapa Mbak? Pembagian itu gimana sih kalau di startup Mbak? Oke, jadi emang kalau misalnya orang baru merintis bisnis kan kadang nggak tahu ya, misalnya harus mergain apa nih. Taunya cuma, yaudah lah yang penting bisnisnya jalan dulu. Nah mentor itu bisa ngebantu kita untuk kayak mencegah kita melakukan kesalahan yang sama, yang mungkin dia pernah lakuin dulu gitu. Jadi biar kita nggak kerja rumus dua kali di kesalahan gitu-gitu aja. Dan itu bener-bener ngebantu percepatan satu bisnis biar bisa scale up lebih cepat lagi gitu. Nah kalau untuk Mbak Utari sendiri, waktu itu mentornya siapa Mbak? Yang bikin Aruna jadi lebih banyak belajar sebelum akhirnya terjun gitu. Ada banyak sih, masalahnya nggak cuma satu mentor ya. Ada beberapa mentor yang juga nggak pengen namanya disebut, tapi ada lah beberapa mentor yang dia datang dari berbagai industri. Berbagai industri. Nah kalau kita berkata dari film startup juga Mbak, itu kan pada saat mereka menemukan ide, ada yang ide, kemudian tim IT-nya tuh bakal ini kan, bakal kayak mewujudkan nih bisa apa nggak nih gitu-gitu. Nah kalau dari Aruna sendiri Mbak, dari proses pemunculan ide, sampai reeksekusi jadi ada e-commerce-nya, itu seperti apa Mbak? Kalau di kita sih memang agak uniknya karena nggak semua hal yang kami kerjakan di bagian perikanan atau maritim itu bisa dikerjakan dengan IT gitu. Jadi nggak semua langsung gitu. Justru yang kita lakukan adalah pendekatan kepada komunitas ngelayan dulu yang paling penting. Jadi mengetahui siapa sih user yang bakal pakai aplikasi kita. Dan kita banyak banget spending waktunya lebih banyak di pesisir gitu. Justru ngobrolin hal-hal yang non-teknis. Jadi ketika kita tahu masalah sebenarnya yang terjadi di masyarakat pesisir ini apa, baru kita ciptakan teknologi yang sesuai. Karena kalau pendekatannya dibalik, kita bikin teknologi dulu yang canggih, belum tentu mereka bisa pakai. Toh kalau kita ke pesisir banyak daerah yang nggak ada sinyal. Jangankan sinyal, ngepikai internet. Jadi memang kita harus bikin teknologi yang sebisa mungkin bisa dipakai oleh memang si masyarakat ini. Dan jangan sampai bikin teknologi yang sia-sia gitu loh, yang akhirnya nggak akan dipakai. Oke. Nah pada saat Mbak melakukan riset tersebut tuh sebenarnya masalah utama yang bikin, kenapa sih orang-orang di pesisir itu jatuhnya susah untuk menjual barang-barangnya itu kenapa Mbak? Ada beberapa faktor, salah satunya sih rantai supply chain dan keterbukaan informasi yang nggak ada ya. Jadi misalnya nelayan yang mereka, yang penting jual aja. Mereka nggak peduli ini dijual nanti harganya berapa, terus habis itu dijual kemana, mereka nggak tahu soal itu. Padahal kalau seandainya mereka punya pengetahuan soal itu, mereka bisa aja nangkap hasil komoditas yang memang lebih dibutuhkan pasar. Kalau sekarang kan mereka lebih ke, yaudah nangkap yang ada aja lah dan dijual seadanya. Kalau dengan Aruna sih, nelayan sekarang lebih terarah. Ini kita ada kebutuhan misalnya komoditas tertentu untuk pasar Cina. Nah mereka akan ngikutin itu. Atau misalnya, oh di Indonesia lagi booming ikan ini, nangkapnya yang ini aja gitu. Jadi mereka lebih menyesuaikan kekebutuhan pasar kalau sekarang. Oke. Nah kalau kita berkaca sama startup misalnya di bidang transplosati online nih Mbak, itu kan pada saat mereka pertama kali muncul, ada perlawanan dari misalnya ojek nih, dari ojek pangkalan gitu kan. Nah kalau perjuangannya Aruna pada saat awal-awal itu apa Mbak? Oh pasti, karena kita kan kasih transparansi data, otomatis ada beberapa pihak lah yang nggak cukup senang dengan adanya teknologi ini. Mungkin kalau di perikanan atau di pertanian, di agrikultur itu familiar dengan istilah tengkulak lah, tengkulak atau middleman. Nah ini juga kejadian di kita. Jadi, tapi nggak semua middleman sih kami akan berusaha untuk berantas. Ada beberapa middleman yang memang justru kalau emang potensial jadi semacam local heroes Aruna, kenapa enggak? Justru kami agak kerja sama, mereka kita edukasi, nelayannya gabung jadi nelayan Aruna. Jadi nelayannya pun dapat manfaat gitu. Nah tapi ada beberapa middleman yang emang kita kayaknya nggak bisa kerja sama. Tipikalnya lebih ke yang mereka nggak punya informasi apapun, cuma ngandalin media sosial untuk kayak ngemaklarin. Habis ngemaklarin terus mereka tekan harga di nelayan. Nah yang kayak gitu kita nggak kerja sama biasanya. Tapi kalau memang ada misalnya dia middleman yang memang punya komunitas nelayan dan bingung juga nelayannya mau diapain gitu. Nah itu biasanya kita edukasi dan mereka jadi semacam local heroesnya Aruna juga gitu. Oh oke. Jadi sekian banyak peluang bisnis atau peluang yang bisa Mbak lihat gitu pada saat itu. Kenapa akhirnya terjun ke sini Mbak? Maksudnya kalau cuma berdasarkan fakta kan iya memang fakta seperti itu. Tapi kenapa mau diseriusin sampai segininya tuh apa Mbak alasannya? Kalau saya, jadi Aruna punya tiga co-founders, dua diantaranya emang anak pesisir. Tapi dulu kami itu kuliah di Bandung dan sebagai orang yang biasa makan seafood gitu. Di sana kan susah dapetnya. Jadi kayak nggak ada seafood segar kok kayak gini semua rasanya. Jadi awalnya sesimpel itu. Dan yang kedua emang justru mindset kalau waktu saya sekolah tuh stigmanya ini. Orang kalau datang dari pesisir ini pasti anak-anak preman, terus kayak anak kampung gitu. Jadi kayak gimana ya, di masyarakat sosial pun kita dikotak-kotakan dan dibedain gitu. Dan itu kayak cukup memotivasi saya dan teman-teman di Aruna untuk bikin, wah ini nggak bisa kayak gini terus. Harus ada perubahan yang dibikin supaya masyarakat stigmanya nggak seperti itu lagi. Dan bener setelah mendirikan Aruna justru kebanyakan yang di-hire jadi tim Aruna gitu. Itu justru anak-anak yang sama kayak saya yang datang dari pesisir, yang rumah di atas laut gitu. Dan itu bikin saya senang sih. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri lagi. Dan emang banyak kok ternyata anak-anak pesisir yang memang mau berjuang untuk daerahnya gitu. Bukan sekedar ngantor itu harus di gedung yang tinggi, harus di ruang ber-AC itu. Nggak, kita pengen ubah mindset seperti itu. Oke. Tapi menyenangkan sekali ya Mbak. Akhirnya jadi kayak semacam nostalgia sama masa kecil juga. Jadi lucunya kan saya emang kalau rumahnya di Balikpapan itu emang rumah di atas laut gitu ya Mbak. Jadi setiap saya kerja, itu kan kunjungan lapangan. Yang saya temui tempatnya kayak gitu, kayak gitu lagi gitu. Jadi kayak ini sih kayak semacam mirip gitu. Jadi sebenarnya pada saat pendekatan kena layan pun sudah cukup mudah ya Mbak. Maksudnya dalam artian ya kayak udah familiar sama daerahnya, sudah tahu kurang lebih medannya seperti apa. Nah hal-hal mengejutkannya nih Mbak yang ternyata setelah dijalanin. Kok ternyata susah sih buat kerjaan ini itu apa Mbak? Lebih ke, saya ngerasa dulu tempat saya tuh udah kampung banget gitu loh. Maksudnya kayak internet susah gitu. Saya kayak, oh ini susah nih gitu. Tapi ternyata setelah kami bikin Aruna dan sekarang ada di 31 titik gitu. Dari Sumatera sampai ke Raja Ampat Papua gitu. Pas datang ke daerah itu ada loh nama-nama yang kita nggak familiar di Google Maps. Tapi tempatnya ada, nelayannya ada. Di sana nggak ada listrik, tapi ada nelayan yang butuh banget. Kayak butuh banget gitu adanya Aruna di sana. Dan itu yang bikin terkejut aja kayak, oh ternyata banyak banget nih yang lebih susah lagi tempatnya gitu. Tapi ya itu nggak mematahkan semangat tim si Justru yang kayak gitu. Jadi semangat kita harus bisa masukin aplikasi Aruna ke sana gitu. Oke, nah ini kan berbasis aplikasi Mbak. Tapi pada kelihatannya kan di pinggir-pinggir pantai belum tentu ada sinyal tuh. Terus gimana Mbak sistemnya? Jadi ada banyak sih yang kita lakuin. Ada aplikasi kita memang ada yang bisa sistem offline atau online. Jadi memang di Aruna kan ada tim yang namanya Local Heroes. Jadi Local Heroes ini, ya basically mereka yang sama lah kayak co-founder di Aruna juga. Sama-sama anak pesisir, tapi punya passion buat ngemajuin desa pesisirnya. Dan kita kasih mereka jadi semacam perpanjangan tangan kita di sana. Nah, mereka ini bisa punya bolak-balik sih. Kadang dari desa nelayan terus kadang pergi ke yang agak kotanya dan di situ kan ada sinyal tuh. Nah, saat itulah aplikasannya bisa integrated. Terus yang kedua, kita kerjasama juga sama beberapa perbankan. Salah satunya misalnya Bank BRI, itu kita implementasi solar panel. Biar ada listrik dan biar ada internet gitu. Jadi dengan kayak gitu sih, jadi seru juga. Kadang-kadang tempat kita itu kita punya kayak rumah nelayan gitu atau tempat ketemunya nelayan sama Aruna, di situ jadi rame karena ada Wi-Fi. Orang bisa WhatsApp-an di situ gitu. Kayangnya kayak jatuhnya kayak cafe di Jakarta ya. Orang-orang pernah ada Wi-Fi. Jadi gitu bisa internetan. Tapi mungkin itu sih Mbak alasannya kenapa bisnis Aruna itu segitu mendapat apresiasinya. Karena bukan cuma memajukan nelayan, tapi bener-bener memajukan daerahnya gitu. Karena kan pasti profesi orang-orang di sana nggak cuma nelayan, tapi mereka ikut merasakan dampak dari Aruna gitu. Nah kalau aku boleh tahu Mbak, untuk bisnisnya sendiri, ini tuh jatuhnya kayak B2B atau B2C atau gimana Mbak. Soalnya kalau aku lihat dari aplikasinya tuh, dari website-nya itu bisa beli kayak cuma satu, eh misalnya kayak 30 ribuan. Berarti kan bukan beli yang kayak kortal besar gitu kan. Ya, jadi kalau di Aruna sebenarnya dulu sebelum 2020 era ini, kita B2B. Jadi memang 90% market Aruna itu ekspor, ekspornya itu kebanyakan ke US dan China, dan itu B2B. Yang beli biasanya misalnya importer, pabrik, atau misalnya restoran-restoran di sana. Ke Singapura, Malaysia, Jeddah, dan lain-lain. Kemudian setelah COVID, kita ngeliat memang B2B besar, tapi ada peluang di sisi domestik sendiri. Kayak memang di masyarakat domestik juga, masa ikannya kita ekspor terus kan? Kita juga butuh yang segar-segar buat di Indonesia sendiri. Dan akhirnya kita mulai launching seafood by Aruna. Jadi basically seafood by Aruna itu kita pengen intro sama masyarakat, kalau konsumsi seafood itu udah mudah dan langsung dari nelayan. Dan ini memang cita-cita waktu bikin Aruna di awal itu, karena dulu kan kami mau beli ikan, tapi nggak ada yang segar gitu. Dan akhirnya kita bikin lah seafood by Aruna ini, biar orang-orang bisa beli juga, walaupun dalam satuan kecil. Dan akhirnya mulai masuk ke B2C juga gitu. Tapi memang sebagian besar sih masih di B2B. Kayak masih 80 persennya B2B, 20 persen kita mulai ke B2C. Tapi itu memang kemewahan sih, untuk bisa dapat ikan segar di rumah. Karena biasanya kita harus jalan ke restoran seafood, itu pun juga nggak sesegar itu. Harus kayak jalan-jalan ke Bali lah, kemana lah, baru bisa dapat yang benar-benar segar. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau tadi aku dengar kayak berarti kan ekspor keluar, atau kayak pengiriman ke dalam negeri pun, itu berarti Mbak bekerjasama dengan logistik gitu, atau mengurus dari hulu ke hilirnya Mbak? Kalau untuk logistik sih kita kerjasama ya, soalnya memang logistik kan industri yang beda lagi. Jadi kita emang ada beberapa kerjasama logistik, mulai dari logistik di daerah, sampai juga logistik yang untuk ekspor-impornya gitu. Beda-beda sih tergantung beda negara, beda logistik, beda daerah, beda logistik. Jadi kerjasama sifatnya. Berarti diurusnya banyak banget ya Mbak, mulai dari kelayannya, aplikasi-nya logistiknya. Iya emang. Pemasaran. Jadi berarti kerjanya berapa Mbak sejauh ini, untuk tim dari Aruna? Kalau dulu kan awalnya bertiga tuh, tapi kalau sekarang sih per sekarang ada sekitar 120 timnya. Tapi itu yang di kantor itu cuma kayak 30-40, sisanya semua tersebar di daerah-daerah. Itu local heroes-nya atau gimana? Local heroes, kebanyakan local heroes, manager area, tim-tim yang ada di lapangan lah kebanyakan. Nah ini untuk mengurus sistem seribet ini, maksudnya kan ini bener-bener banyak banget yang diurusin ya Mbak ya. Itu tuh gimana Mbak caranya? Maksudnya apakah dari awal udah ada petanya, oke kita mau bikin gini-gini, atau seiring berjalanan waktu akhirnya, nambah deh ini, nambah deh ini gitu. Oke, jadi yang penting itu adalah punya visi dan misi dulu. Jadi visi dan misinya udah tahu, terus diturunin ke dalam roadmap tahunan. Jadi kita udah punya misalnya roadmap sampai berapa tahun ke depan, rencananya mau apa. Dan setiap roadmap tersebut udah ada rencana, nanti pasti misalnya sekarang timnya bisa dikerjain 5 kerjaan sama 1 orang, itu masih bisa. Tapi kan semakin berkembang misalnya bisnisnya, itu pasti perlu dipecah-pecah lagi. Nah itu udah dipetain dari awal sih. Jadi buat tahu misalnya tahun depan kayaknya kita bakal nambah sekian banyak orang, terus bisnisnya juga bakal nambah sekian banyak, seperti itu. Oke, dan ini mungkin tadi aku udah bilang betapa ribetnya ngurus ini, terus juga ini membantu bukan cuma dari kalangan nelayan, tapi benar-benar memanjukan daerah. Mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa akhirnya bisa masuk Forbes 30 Under 30 di Asia tahun ini. Selamat ya Mbak, by the way. Turut bangga aku tuh. Gimana Mbak ceritanya awalnya bisa akhirnya di konteks dan lain-lain itu gimana Mbak? Iya, jadi sebenarnya, nah ini dulu yang menarik nih. Jadi Hanjipyong versinya Aruna nih, waktu awal kita dapet mentor, ada salah satu mentor kita yang dia dapet gelar itu. Dan waktu itu kayak saat ini bertiga selaku komponernya, wah ini orang ini ya keren banget, bisa masuk ke situ. Dan akhirnya kita kayak tanya-tanya gimana prosesnya. Dan ternyata dia pun nggak tahu. Tiba-tiba di kontak aja, terus tiba-tiba disuruh interview, dan akhirnya kepilih. Dan kita pikir, oh yaudah berarti nggak ada cara khusus, nggak ada cara lain selain, yang penting lakuin yang terbaik aja buat bisnis yang kita kerjain. Karena nanti pasti akan di kontek juga, dan benar. Kita kayak nggak tahu, waktu itu cuma ngerjain aja, ngerjain terus, tiba-tiba di kontak, dan di interview, terus udah langsung tiba-tiba masuk nominasi. Jadi, kalau ditanya ada cara khusus atau nggak, nggak ada cara khusus sih, emang benar-benar waktu itu, di kontak aja gitu. Terus sama orangnya. Tapi mungkin kalau ditarik benang merahnya, ada nggak sih Mbak yang membuat Mbak rasa, oh mungkin gara-gara ini nih, karena kita punya ahal ini, atau punya visi ini gitu. Kayaknya gini, mereka itu akan kontak ketika memang, apa yang kita visikan, sebagai syarikat, bisa berhubungan sama apa yang udah kejadian gitu. Dia nggak mungkin kontak, kalau misalnya ini masih kayak baru, itu nggak mungkin sih. Kayaknya dia memang, karena waktu itu dia juga kontak mentor kami, itu waktu mentor kami udah cukup gede skalanya. Maksudnya, udah lumayan bisa punya cukup banyak karyawan, udah bikin impact, udah masuk kemana-kemana, dan akhirnya baru di kontak. Jadi, memang benang merahnya adalah buktiin dulu, kalau emang bisnis ini bisa jalan. Mungkin nanti dari situ baru di kontak gitu, sama dari Forbes-nya sendiri. ini kan under 30 tahun ya Mbak ya, berarti waktu Mbak memulai itu umur berapa Mbak? 22 waktu itu, 22 tahun. Ayo, semuanya pandik ya, yang dulu-dulu belum apa-apa itu. Ini kalau kita awalnya, gimana nggak 22 tahun, kok udah bisa kepikiran, oke kamu bikin Arunada ya gitu. Sebenarnya, kami kan bertiga teman kuliah ya, saya, Mas Faret, sama Mas Daka, itu kami teman sekelas, bertiga waktu kuliah, dan memang dari umur 20-an, waktu itu udah bikin bisnis bareng. Tapi bisnisnya tuh selalu ganti-ganti, ada kadang bikin jualan baju, ada yang kadang bisnisnya bikin jamur gitu. Tapi kok selalu kayak nggak ngena di hati, maksudnya, kayak ini kok bisnisnya, kayak kita nggak ngerti bidangnya gitu, sampai satu hari kami lagi duduk-duduk aja di depan lab gitu, sambil buka-buka laptop, terus mikir, kayaknya kita harus bikin bisnis, ini kita udah mau lulus nih, bisnis kita nggak jalan-jalan, waktu itu udah frustasi, karena gagal terus, setiap bikin bisnis. Coba kita bikin, yang kita emang ngerti aja deh bidangnya, jangan yang aneh-aneh deh, yang udah kita emang paham sama familiar, sama bidangnya, dan kita mikir, yaudah kita kan sama-sama dari pesisir, kenapa nggak bikinnya yang tentang laut aja, karena kita kan paham soal bidang itu, dan kenapa teknologi, karena emang kami kuliahnya jurusan itu, waktu itu bikin-bikin aplikasi lah gitu. Dan akhirnya, oh yaudah bikin itu, kemudian kita kayak daftar-daftar kompetisi, dan ternyata memang betul, menang gitu, uangnya kita pakai lagi buat research, dan dengan, ya pokoknya salah-salah terus lah, salah berkali-kali sampai akhirnya bisa gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang sekarang udah kepikiran buat punya bisnis, biasanya kendalanya gini nih Mbak, kayak, ya kalau gagal, kita kan nggak dapet uangnya lagi gitu, atau misalnya seiring berjalan kita nyoba, research segala macam, itu kan nggak berpenghasilan, terus gimana yang ngakalinnya Mbak kalau kayak gitu? Pasti nih, kalau misalnya baru-baru lulus kuliah, kan tuntutannya udah harus kerja, dan berpenghasilan kan. Itu yang susah sih, karena memanage ekspektasinya orang-orang, ketika teman-teman kita nanti lulus kuliah, mereka udah pada diterima di perusahaan A, B, C, D, terus kita, malah masih gini-gini aja, orang tua juga udah mulai nanyain, buat itu kami, tapi bikin perjanjian di awal, kayak, kita bilang dalam 2 tahun pertama, ngerjain bisnis ini, kita siap digaji 50 ribu per bulan, jadi kita siap nggak digaji lah, ibaratnya gitu, yang penting ini bisnis bisa jalan, pun kita kerja, kita cari kerja sambilan, buat ngebiayain bisnis ini, jadi emang itu yang kita lakukan banget, waktu itu, kalau misalnya 2 tahun nggak berhasil ya, kita berarti harus terima, ini bisnis emang nggak bisa jalan, dan itu kayaknya cukup efektif, karena kita punya batas waktu, yang bikin orang kadang bingung, saat bikin bisnis nggak ada kejelasan itu, karena mereka nggak punya batasan waktu, ngerjain aja terus, akhirnya berantem, mama timnya, dan akhirnya bubar gitu. Nah terus kayak kiat-kiat menjaga nih Mbak, kan kalau di startup tuh, dosen sama temen-temennya yang samsang, kayak akrab banget, karena mereka memang dari sebelum bikin startupnya pun, juga sudah berteman gitu, karena kalau Mbak sendiri, apa sih Mbak, apa sih berantem-berantem ada, kesel-keselan ada, itu gimana tuh Mbak? Lebih ke satu tuh, manajemen komunikasi, dan manajemen ego sih, maksudnya, nggak, mungkin kalau belajar lagi, jadi ngomongin drama itu lagi ya, jadi kalau di drama itu kan, ada satu momen dimana ditanya, kok bukan kamu yang jadi CEO-nya, atau bukan kamu yang jadi bos-nya gitu, itu adalah bukan gimana, itu soal manajemen ego sih, nggak semua hal itu kita bagus ngelakuin, misalnya, kalau saya, saya misalnya bagusnya ngerjain marketing, misalkan gitu, atau teman saya satu jagonya di teknologi, teman saya satu jagonya di lapangan, di operation, ya itu adalah bidang keahlian kita masing-masing, kita nggak boleh kayak, saya mau ngerjain semuanya, saya harus jadi yang paling tampil gitu, itu dengan memanajemen seperti itu, dan kayak terbuka soal semua masalah, itu sepertinya bisa ngejaga tim untuk tetap stabil, kalau konflik itu pasti ada, pasti nggak cocok mendapat itu ada, dan untung salah satu triknya lagi, kalau punya tim yang lebih dari satu, atau dia sifatnya ganjil, itu selalu enak kalau ngambil keputusan, karena pasti ada dua banding satu, votingnya tuh selalu ada gitu, dan itu bikin lebih enak aja, kalau misalnya dua tuh kadang kan, satu maunya gini, satu maunya gitu, jadi nggak ada penemu tengahnya gitu. Nggak ada penengahnya. Nah kalau dari Sam Santek juga kan, ini ya Mbak, mereka tuh juga sempat ribut masalah sahamnya, kayak pembagian sahamnya gimana, bukan cuma karena jabatan, tapi sahamnya. Nah untuk Mbak Al-Al bikin ini tuh, gimana Mbak cara perhitungannya? Nah itu, kenapa saya suka banget sih sama drama ini, karena emang, dia udah kayak ngasih tahu orang, hal-hal yang harus dijagain dari awal, kami juga kayak gitu, jadi di awal ketika bikin ini, kita langsung clear, ngatur kayak pembagian sahamnya sekian, itu caranya tiap orang beda-beda sih, ada yang misalnya dibagi, ada yang misalnya nentuin dari cara performance, ada yang macam-macam, itu semua ditentukan tergantung stylenya founder, ada kan yang foundernya, tipikalnya dia duluan sendiri yang nemuin, terus ngajak temen-temennya belakangan, ada yang dia dari awal bareng-bareng, jadi itu tergantung banget cara foundernya, tapi yang paling penting, dari awal harus di-state, jangan nanti perusahaannya udah gede, baru berantem di belakang, itu yang bahaya. Dan ribet juga ya, maksudnya jadi kayak gak enak lah, udah susah payah bareng-bareng, begitu sukses malah pecah gitu ya. Benar. Nah kalau dari film start-up lagi nih Mbak, yang Mbak amati, dan itu emang benar-benar relate, selain masalah pembagian saham, pembagian job desk, apalagi nih Mbak, yang mungkin orang perlu ketahui sebelum mereka membuat sebuah start-up. Oke, pembagian saham, pembagian job desk, terus masalah di tim sih. Di tim itu menurut saya penting banget buat tahu, kayak misalnya, tiap tim itu tuh tujuannya apa. Tiap tim itu maksud, maksudnya mereka itu tujuan besarnya apa. Karena gini, sebagai personal, gak menutup kemungkinan, semua orang tuh punya tujuan pribadi masing-masing. Itu masih adalah di kelanjutan episode-episode start-up berikutnya. Pasti nanti tiap orang yang ada dalam tim itu, mereka punya tujuannya masing-masing gitu. Entah misalnya sih yang cewek, yang desainer, dia mau jadi apa. Atau misalnya tim, misalnya yang lain, yang cowok, mereka mau jadi apa. Itu setiap orang punya tujuannya. Yang itu harus sama-sama tahu di awal, jangan sampai nanti di belakang. Kita baru tahu, misalnya oh ternyata dia ada tujuan, begini gitu. Dengan tahu tujuan tim masing-masing, kita bisa menyelaraskan, gimana caranya ini orang, bisa mencapai tujuan perusahaan, dan juga mencapai tujuan pribadi dia. Misal kalau di Aruna, casenya, orang yang join di Aruna, ada yang dia bilang, saya mau join Aruna, karena saya mau keliling pantai se-Indonesia. Ya berarti kita jangan taruh dia di tim kantor dong, kita harus taruh dia di tim lapangan, biar dia bisa nyobain itu, experience itu gitu. Gitu sih. Itu hal yang menarik juga sih Mbak, karena kan biasanya, pada saat kita melamar kerja tuh, ada semacam kayak, ya kan lo yang butuh kerja, terserah guru numpatin di mana. Ini penting buat diperhatikan juga ya, bahwa apa yang menjadi keinginan dari karyawannya, kalau bisa diwujudin, kenapa enggak? Karena nanti jadi lebih loyal juga kerjanya ya Mbak ya. Dan jadi lebih semangat juga. Bahkan kadang ada yang join di Aruna, karena dia suka masak seafood, yaudah kita taruh di tim R&D. Jadi biar inline gitu, tujuan perusahaan inline, tujuan dia inline. Memang enggak semua hal bisa diturutin, tapi minimal bisa lah gitu, diakomodir kalau masih ada tempatnya gitu. Dan memang dari awal sudah dibikin environment-nya, memang boleh terbuka, kan ada yang kadang-kadang kalau kita interview, enggak enak kan ngomong gini, udah bagus keterima gitu kan. Benar, benar. Kalau di kita sih usahain, dikomunikasiin di awal sih, biar nanti jadi tahu ke depannya. Ada yang kadang dia join cuma pengen, saya cuma mau portfolio aja, karena saya mau lanjut S2. Oh yaudah, berarti kan kita taruh dia ke posisi yang memang enggak untuk jangka panjang, misalnya untuk 2-3 tahun aja gitu. Jadi win-win lah, sama-sama kita butuh, dia juga butuh gitu. Iya sih, jadinya enggak kecewa di akhir ya, kalau misalnya kita taruh di tempat yang jangka panjang, tau-tau kayak, sorry Mbak, saya mau S2 gitu kan, sebel. Sebel sendiri kan, akhirnya jadi kayak makan hati, makan pikiran, itu kan enggak baik juga buat bisnis. Padahal kalau misalnya karyawan mau grow, siapa tahu nanti beres S2, dia mau balik lagi kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu, jangan pernah di, ini sih, jangan dibaperin lah. Tapi saya juga bisa ngomong gini, setelah dulunya baper-baper juga, kalau ada yang resign gitu. Nah terus, kalau misalnya, apa ya, mengukur cara kesuksesannya itu gimana Mbak? Maksudnya gini, kan waktu Mbak awal bilang, 2 tahun, kalau enggak sukses, yaudah kita bubar jalan gitu kan. Tapi setelah 2 tahun itu, kan pasti udah naik turunnya tuh. Nah untuk mengukur kayak, ini kita lanjut atau enggak ya, itu gimana Mbak? Cara ngukur bisnis jalan atau enggak, itu simple banget. Kadang orang mikirnya ribet gitu. Biasanya ada yang beli enggak? Terus untung enggak? Itu aja. Jadi kalau misalnya kita jualan, jualannya untung enggak? Ada pemasukan enggak? Terus kita rugi terus-terusan atau enggak? Karena kalau misalnya dengan 2 itu udah bisa keukur, oh berarti ini bisnis ada potensi. Karena waktu Aruna kita, kayak sebelum 2 tahun, tiba-tiba ada pemesanan, dan pemesanan yang kuantitinya banyak, terus kita bisa ngejual, bisa produksi, yaudah berarti ini ada potensi gitu, ada pembelinya. Tapi jangan cuma satu ya, baru satu pembeli udah happy banget gitu. Biasanya 3 sampai 5 pembeli, oh berarti emang ada lah demand-nya gitu. Kalau itu dari sisi marketingnya atau pemasarannya, nah kalau dari sisi teknologinya, pengembangannya tuh bakal seperti apa Mbak? Misalnya kayak, oke sekarang kita punya aplikasi, terus untuk mic levelnya gitu gimana Mbak? Aplikasi itu parameternya ditentuin, aplikasinya dipakai atau enggak. Kalau misalnya kita, Aruna tuh udah berkali-kali kita kayak rubah aplikasi ini, itu, ini, itu. Dulu waktu di awal ada cerita lucu, kita bikin aplikasi Google Maps buat nelayan ngelaut. Jadi dengan itu nelayan bisa tahu mereka harus tangkap titiknya di mana. Terus kami coba aplikasi itu. Feedback pertama dari nelayan yang kami dapat, saya enggak mau ngelaut, bawa-bawa HP kayak gitu, rusak saya rugi. Terus feedback gue, dia bilang, kalian bikin kayak gini, saya bisa tahu lokasi ikan di mana, cuma ngeliat arah bintang dan arah angin. Coba tanding. Jadi waktu itu kami tanding sama nelayannya. Salah satu co-founder saya tuh, Mas Daka dia tanding sama nelayannya. Dia lihat di HP titiknya di situ, nelayan enggak lihat HP, dia pakai arah angin dan bintang, dia datang ke titik yang sama. Jadi kayak artinya aplikasi yang kita bikin useless. Nah, dengan kayak gitu kan kita tahu tuh, dengan memvalidasi, ini bakal dipakai atau enggak. Kalau misalnya dipakai, baru kita upgrade lagi. Jangan bikin fiturnya lengkap banget, ternyata enggak dipakai. Jadi bikin fiturnya tuh satu-satu aja. Kalau satu berhasil, tambah lagi. Satu berhasil, tambah lagi. Mungkin sama kayak Instagram atau sosial media lainnya kali ya Mbak ya. Mulai dari, oke fit dulu, lanjut ke stories, lanjut ke DM gitu ya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, terus untuk mendapatkan, apa ya, aplikasi yang sesuai sama yang dibutuhkan nelayan, itu kan prosesnya panjang, butuh keluar uang yang besar juga. Nah, pengelolaan dananya seperti apa Mbak? Kalau dulu di Aruna, awal kami banyak ikut kompetisi. Jadi memang banyak banget ikut kompetisi itu, tujuannya biar bisa bootstrapping sih. Terutama kan ngembangin aplikasi itu, enggak mudah ya. Terus yang kedua, kita juga buka anak magang waktu itu. Karena kami enggak punya uang ngegaji karyawan, kami bikin kesempatan untuk anak-anak yang mau belajar dan magang. Dan itu membantu banget. Karena mereka di awal, mereka yang bantuin, dan kita enggak bayar kan. Itu lumayan menghemat budget. Yang ketiga, kita bootstrapping. Jadi masing-masing dari kita kayak kerja sambilan, ngerjain proyek, dan uangnya sebagian ditaruh di perusahaan untuk dibayarin bikin aplikasi itu. Yang keempat, itu dengan cara sistem PO kebayar. Jadi kalau misalnya dia mau beli seafood, ya mereka harus DP dulu. Uang DP-nya kan bisa dipakai. Jadi yang kayak gitu. Oke, mungkin nih tips juga nih Mbak, untuk membujuk orang tua. Karena kan kadang-kadang ada yang, ya aku sih pengen, aku juga kayaknya bisa. Tapi orang tua aku enggak bakal ngasih nih. Karena kan berarti kayak Mbak gini, dua tahun tidak berpenghasilan, itu kan akan bikin orang tua, bapaknya dosan aja marah-marah gitu kan di film. Maksudnya membuat membujukin bapak-bapak kayak bapaknya dosan. Oh itu kejadian juga sih, enggak cuma di saya ya. Tapi di beberapa co-founder arusnya yang lain juga sama. Tapi gini, sama halnya dengan minta waktu ke co-founder, itu saya juga minta waktu ke keluarga. Maksudnya jangan dengerin tetangga-tetangga yang bilang ini anaknya enggak kerja habis lulus gitu. Minta waktu minimal satu tahun. Jadi waktu itu saya minta satu tahun, kalau emang satu tahun enggak dapet, nantilah saya pokoknya kerja. Tapi memang saya ekstrimnya adalah walaupun enggak berpenghasilan, saya enggak mau minta. Jadi enggak mau minta sama orang tua gitu. Yaudah pokoknya saya kerja sendiri, yang penting saya enggak ngeganggu orang tua lah. Nanti setelah itu baru ada hasilnya, baru kelihatan. Dan memang yang kedua, yang bicara harus hasil. Orang tua tuh enggak ngizinin, karena mereka kan sebenarnya lebih kekhawatirkan. Nih anak gue gimana nih, nanti misalnya gue udah makin tua, enggak berpenghasilan gitu. Ya yang kedua harus bicara, harus hasil. Kalau memang kita optimis, dan hasilnya ada, kasih tunjuk ke orang tua. Tapi kalau emang enggak ada, dan enggak bisa, ya mungkin kita harus refleksi lagi, ini benar enggak ya bisnis yang kayak kerjakan, atau salah gitu. Oke. Nah, terus ini juga terima kasih kepikiran, di gara-gara kita ngomongin dosan. Jadi kan dosan tuh kayak, apa ya, mengikuti kata hatinya dia, untuk bikin aplikasi, padahal pada saat itu penggunanya kayak, ya ada sih, ada sih yang menggunakan aplikasi itu, tapi kan kebanyakan bikinnya yang lain gitu, yang udah pasti ada marketnya. Nah, pada saat bikin Aruna ini, gimana tuh Mbak, untuk kayak mempertimbangkan, ini pasti kepake enggak ya, terus kita harusnya bikin yang lain enggak sih, yang lebih dibutuhkan orang, atau gimana Mbak? Itulah pentingnya visi dan misi sih. Maksudnya, waktu bikin Aruna, baru idenya aja muncul, waktu itu kami sempat diuproach sama orang, buat, satu ditawarin kerja, di perusahaan lain. Yang kedua, untuk kerjain hal yang kita kerjain sekarang sih, cuma diambil, maksudnya jadi perusahaan orang gitu. Atau yang kedua, ditawarin, jangan bikin ikan, pertanian lebih banyak butuh gitu. Itu godaannya pasti akan ada, tapi balik lagi sih sebenarnya, emang ini soal kayak intuisi sendiri aja, memang tetap di sini, atau ada pindah ke yang lain, karena teman-teman saya, ada beberapa yang dia startup di bidang sejenis lah gitu, di pertanian, misalkan terus dia gabung sama perusahaan lain, malah jadi lebih berkembang gitu. Nah, jadi semua tergantung dari kita, sekuat apa sih kita mau pegang visi misi ini, atau memang dari awal bikin bisnis ini, memang untuk dijual ke tempat lain, itu juga ada gitu. Itu sah-sah aja sebenarnya, jadi nggak ada yang salah gitu. Jadi mungkin emang baiknya didiskusikan di awal, plannya tuh bakal kayak apa sih perusahaan ini gitu ya? Jangan di belakang baru nanti berantem aja, pokoknya yang nggak enak-nggak enak tuh diomonginnya di awal. Tapi itu di usia sangat muda loh Mbak, apakah Mbak kayak sering nonton, apa ya, kayak interview dari orang-orang yang sudah sukses kah, atau sering baca buku, atau apa sih Mbak yang bikin Mbak kayak di usia semuda itu, sudah bisa mikir sejauh itu gitu? Sebenarnya ada banyak faktor sih, mungkin buku, film itu juga mempengaruhi ya. Yang ketiga tuh lingkungan sebetulnya. Siap orang-orang mana yang mempengaruhi lingkungan kita, kita akan jadi seperti itu. Kalau dulu saya waktu kuliah, kayak ikut organisasi himpunan pengusaha muda, terus habis itu organisasi yang suruh saya jualan, organisasi kooperasi, jadi emang lingkungan saya tuh membuat saya berpikir, oh saya harus bisnis gitu. Nah tergantung kan lingkungan yang kita spend banyak waktunya tuh sama siapa, buku yang kita baca, film yang kita tonton, itu semua mempengaruhi kita mindset berpikirnya seperti apa gitu. Maksudnya kalau orang bilang, ah Kak, tapi ini anak saya nih dia sukanya Korea-Korea doang, jangan disalahin juga gitu, maksudnya saya juga waktu kuliah gitu suka gitu, tapi kan tergantung, kita sukanya yang diambil tuh insightnya apanya, misalnya, oh insight perjuangannya, semangatnya, nah yang itu yang bisa kita tularin ke diri kita sendiri. Iya sih, sama aja kayak nonton start up ya, kita milih mau ngobrolin tentang percintaannya, tentang namanya, atau tentang bisnisnya gitu ya. Oke deh, nah ini mungkin terakhir Mbak, untuk anak-anak muda yang lagi menonton sekarang, yang pastinya masih bingung tentang masa depannya gimana, kalau Mbak sekarang kan udah bisa kayak merasakan hasil dari kerja kerasnya, tapi kan pasti pernah di posisi yang masih merintis banget, nah mungkin ada gak apa yang pengen disampingin ke mereka? Sampai sekarang sih, kita selalu kayak pas sama mindset ini masih dirintis, karena masih banyak kan yang lebih jago di atas langit, masih ada langit lagi gitu, jadi emang kita pun masih punya role model, jadi pesan buat teman-teman sih, pertama temuin role modelnya dulu, kayak pengen jadi siapa sih gitu, siapa sih yang kita idolakan, dan kayak kita pengen jadi dia, ambil kalah-kalah positif itu, temuin mentor yang bisa membantu atau ngedidik kita, terus habis itu dekat apa ya, surround yourself itu dengan orang-orang yang emang ngebikin kita jadi lebih bagus, jangan pernah sama orang-orang yang ketika kita ngasih ide, terus kita dikata-katain, aku mau bikin ini, ah itu mah gak akan bisa, ah gak usah lah, gak usah gitu, jadi kita negatif terus gitu, kita harus dekat dengan orang-orang itu, terus yang terakhir sih, yang paling penting itu soal quantify your dream, karena kalau misalnya mimpi itu cuma di kualitatif gitu, itu hanya akan mengawang-awang, kayak selamanya kita mikir, saya mau kaya, saya mau sukses, itu jangan kayak gitu aja gitu, harus di quantify, quantify saya mau sukses di usia sebelum 30 tahun, suksesnya itu parameternya apa aja, waktunya kapan, biayanya berapa, itu harus udah mulai dipikirkan sedini mungkin, dan ini saya ajarin juga sih ke adik-adik saya, atau ke anak-anak Aruna yang usianya lebih muda, jadi biar mereka bisa lebih prepare aja, gak shock, pas udah usia sekian terus baru shock, saya belum ada persiapan gitu, ya 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 ya, sekarang tuh gitu ya, apalagi umur 20-an tuh terasa cepat sekali, tau-tau udah mepet ke 30 gitu kan, seru-seru sama temen tau-tau umur 20 kan kaget ya, nah tapi kan berarti pada saat itu kan ada, hal-hal yang harus mbak buang kan, misalnya kayak masa muda yang harus bisa nyantai-nyantai, terus pertemanan yang mungkin lebih baik have funnya dibanding seriusnya, untuk bisa memutuskan kayak, oke deh, gak apa-apa deh, ini deh yang gue pilih, itu gimana mbak? dulu tuh saya tipikal yang sangat-sangat aktif, sampai dapat penghargaan mahasiswa teraktif gitu, itu karena temen saya gak berkurang, jadi saya pagi kuliah, siang saya kerja part time, malam saya ngomongin bisnis, tengah malam main sama temen, jadi yang saya perhatikan adalah waktu tidur, dan itu pasti selalu akan ada yang kita korbankan, waktu tidur, waktu sama keluarga, balik lagi, kalau bisa sih pilih tiga prioritas aja, ada buku dari adiknya Mark Zuckerberg, dia bikin justri, jadi itu adalah buku yang ngasih tau, kayak ternyata manusia itu maksimal tuh tiga gitu, yang di-fokusin dalam satu hari, dan kayaknya itu juga cukup ngebantu saya sih, akhirnya saya mulai filter-filter, tiga aja dalam satu hari, tapi yang penting berkualitas gitu. Karena pasti kalau kita memaksakan semuanya, malah gak dapet semuanya. Iya, waktu itu saya akhirnya masuk rumah sakit tipis. Aduh, tapi iya sih Mbak, kalau tadi kayak berpulang jam tidur gitu, pasti disusah teratur, iya, 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 jadi memang harus ada yang dipilih sih. Oke lah, ini sudah belajar banyak sekali dari Mbak Purnas, yang belum sempurna juga, mendapatkan penyakit. Yang bermanfaat sharing. Amin, amin, amin. Semoga sukses ya Mbak, buat apapunnya lagi di mana-mana pun Aruna juga. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu. Dadah. Dadah. Nah, itu dia Sobat Medkom, obrolan aku bareng sama Mbak Utari, mudah-mudahan yang sekarang lagi pengen merintis banyak hal dalam hidup, yang lagi pengen menulis apa aja nih cita-cita untuk bahasa depannya. Semoga bisa terbantu ya dengan nonton ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax